Intro Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 2 Pada video kali ini kita akan belajar tema 5 Subtema 3, pembelajaran 3 Mari membaca percakapan berikut Udin, Siti mohon maaf lupa membawa bukumu Buku yang dipinjam kemarin, kata Siti Tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya, jawab Udin Nah coba tulislah ungkapan maaf Ungkapan yang pernah kamu ucapkan Nah ini ada beberapa contoh ungkapan maaf Yang pertama Maaf pak, saya terlambat datang ke sekolah Karena harus merawat ibu saya yang sakit Yang kedua, aku sangat menyesal telah menyakitimu Aku mohon maaf Tiga, aku berharap kau mau memaafkan aku Empat, aku tidak sengaja memecahkan gelas ini Enam, maaf aku telah meragukan kemampuanmu Tujuh, aku minta maaf Karena telah membohongimu Nah itu hanya beberapa contoh ya Ayo bermain peran Buatlah percakapan antara Benny dan Dayu Percakapan tentang permintaan maaf Benny meminta maaf kepada Dayu Karena Benny tidak dapat hadir pada ulang tahun Dayu Benny juga mengatakan alasannya Dayu pun memaafkan Benny Contoh percakapan antara Benny dan Dayu Benny berkata Halo Dayu Dayu menjawab Oh halo juga Benny Ngomong-ngomong Selamat ulang tahun ya Dayu Maaf, aku terlambat mengucapkannya Kata Benny Iya, tidak apa-apa Ben Makasih ya Jawab Dayu Benny berkata Aku juga minta maaf nih Kemarin aku tidak bisa hadir ke acara ulang tahunmu Karena nenekku masuk rumah sakit Dan aku harus menjenguknya Iya, tidak apa-apa Ben Semoga nenekmu lekas sembuh ya Kata Dayu Makasih ya Dayu Jawab Benny Nah, coba peragakan percakapan tersebut di depan kelas Benny, Dayu, dan teman lain akan bermain Mainan rangku alu Permainan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur Secara nasional, rangku alu disebut tongkat bambu Untuk bermain rangku alu Membutuhkan empat batang tongkat bambu Ukurannya sama panjang Benny pun mengukur panjang bambu Panjang bambu diukur dengan meteran atau penggaris Meteran dan penggaris adalah alat ukur panjang benda Meteran dan penggaris adalah ukuran baku Dayu membantu Benny mengukur panjang Nah, ingatkah kamu bahwa satu meter Sama dengan seratus sentimeter Masih ingat ya Satu Benny memiliki bambu berukuran empat meter Benny memotong bambu sepanjang dua ratus sentimeter Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong Panjang bambu awalnya adalah empat meter Sama dengan empat ratus sentimeter Kemudian Benny memotong sepanjang dua ratus sentimeter Empat ratus dikurangi dua ratus Hasilnya adalah dua ratus sentimeter Sama dengan dua meter Dua Ani memiliki pita merah sepanjang satu meter Pita tersebut dipotong delapan puluh sentimeter Potongan pita ini untuk menghiasi kado ulang tahun Berapa sentimeterkah sisa pita Ani? Panjang pita merah awalnya adalah satu meter Sama dengan seratus sentimeter Kemudian dipotong Delapan puluh sentimeter Seratus sentimeter dikurangi delapan puluh sentimeter Hasilnya adalah Dua puluh sentimeter Nah coba bentuklah kelompok kecil di kelasmu Coba cari tiga benda yang ada di kelasmu Ukurlah tiga benda tersebut dengan meteran Catat hasil pengukuranmu di buku Bandingkan panjang ketiga benda dari hasil pengukuranmu Buatlah laporan secara tertulis Laporan kegiatan mengukur tiga benda di kelasmu Dan bacalah laporanmu di depan kelas Nah misalkan sajalah Benda yang pertama adalah papan tulis Panjangnya adalah dua meter Kemudian benda yang kedua adalah meja Panjangnya satu koma lima meter Dan benda yang ketiga adalah lemari Panjangnya dua koma dua meter Jadi urutan benda mulai dari yang paling panjang adalah Yang pertama adalah lemari 2,2 meter Papan tulis 2 meter Dan meja 1,5 meter Nah itu hanya contoh saja ya Kalian bisa mengukur benda-benda yang lain yang ada di kelas kalian Bel tanda akhir pelajaran berbunyi Beni dan temannya berdoa untuk pulang Sampailah Dayu di rumah Kemudian Dayu ke belakang rumah Di belakang rumahnya ada pohon cemara Pohon cemara terlihat di tiup angin Pohon cemara bergoyang ke kiri dan ke kanan Gerakannya terlihat sangat indah Nah coba perhatikan gambar berikut Buatlah pertanyaan sesuai gambar di atas Tukarkan dengan teman sebangkumu Dan jawab pertanyaan tersebut dengan benar Nah misalkan saja pertanyaannya Apa yang menyebabkan pohon cemara tersebut bergoyang ke kiri dan ke kanan? Teman bisa menjawab Penyebabnya adalah di tiup angin Nah kamu telah mencermati gambar di atas Pohon cemara yang tertiup angin Gerakannya ke kiri dan ke kanan Ayo tirukan gerakannya Yang pertama Dayu menirukan gerakan pohon cemara Gerakan ke kiri dan ke kanan Kedua Gerakan berputar Ketiga Gerakan berayun ke depan Dan ke belakang Keempat Gerakan mengangkat kedua tangan Juga melambaikan tangan ke kiri dan ke kanan Coba kamu peragakan gerakan seperti Dayu Lakukan dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gabungkan dan lakukan gerakan tersebut secara berulang Nah coba nyanyikan lagu berikut Bernyanyi sambil peragakan gerakan pohon cemara Peragakan gerakan tersebut dengan pola Polanya adalah lantai lurus dan segitiga Nah lagunya adalah lagu berjudul Cemara Ciptaan Aste Mahmul Yuk kita nyanyikan bersama-sama Cemara pohon ramping Daunnya halus langsing Bergerak-gerak Bergerak-gerak kian kemari Seperti jamar menari Ketiga angin lalu Menyentuh daun cemara Terdengar desir Di telingaku Sebuah lagu merdu Cemara pohon ramping Daunnya halus langsing Daunnya halus langsing Bergerak-gerak kian kemari Seperti taman penari Ketiga angin lalu Menyentuh daun cemara Terdengar desir Di telingaku Sebuah lagu merdu Terdengar desir Di telingaku Sebuah lagu merdu Nah kita sudah menyanyikan lagu Cemara bersama-sama Bagaimana kalian senang? Oke Sampai disini dulu Video kali ini ya Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa